...mengganggu lawan, sedangkan gol dari Azim mampu memperkecil ketertinggalan dan membuat Indonesia semakin tertekan di sisa waktu yang ada. Ini Dimas Derajat sebetulnya sudah melompat ke arah yang benar ya, tapi memang sulit sekali untuk dijangkau penalti seperti ini. Dan dia kembali melompat ke arah yang benar untuk menahan tendangan penalti kedua di... ...kalau dari tadi ya, bagaimana keputusan, ya sebetulnya dorongan di luar ketak penalti ya. Satu momen yang diambil dengan sangat baik oleh Azim. Minim sekali kontak ya. Ya, minim sekali kontak dengan Eki Maulana yang membayangi pemain Brunei tadi. Dia terjatuhnya di dalam, cuma memang posisinya ada di depan Eki Maulana. Ya, sayangnya memang tidak ada video assistant referee atau VAR yang sudah dipakai di beberapa kompetisi di dunia. Masuk ke La Dunia dan juga ke La Eropa dan kita lihat kali ini. Bukan sebuah sore atau hari yang indah yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Dimas Derajat. Dalam sebuah pertandingan menentukan dirinya mendapatkan dua tendangan penalti. Mari kita lihat, Bapaknya Nasir yang akan melakukan atau menjadi eksekutor. Nasir! Dimas Derajat! Super safe dari Dimas Derajat! Untuk bisa mengamalkan keunggulan di Indonesia. Luar biasa Dimas Derajat menjaga gawang dandakan dan sepertinya pertandingan sudah selesai ya. Sebuah hasil pertandingan sangat dramatis. Bapaknya Nasir!